Itu pang seninya, seninya, untung kami sampai ke rayaan malam, ada sampat, uyu aja, maka paling semangat tuh lah, semalaman ada gurih. Terima kasih telah menonton! 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 sama PRT ya intinya kita berkumpul di sini ini mengingat kawasan ini karena kita sudah paham karena pandemi ini acara-acara sangat dilatasi memang juga pada murung raya ini tidak ada PTKM di kanteng cuman kalau saya nggak enak sama kawan-kawan di Satgas gitu kan jadi selaku orang di sekalian kita kami mempromosikan murung raya bahwa ada wisata ya terjun dosa yang menurut kami itu luar biasa itu terus eh cukup terharu saya dengan kedatangan awan-awan sekalian terus momen yang sangat langka karena berkumpulnya Tiga Deputi itu sangat langka biasanya itu selisih ya kan saya datang Pak Kapim berdua ya terus saya datang dari Bandar Pak Haji datang nah selisih kalau nggak salah baru pertama kali ini eh yang kedua ya pertama yang pertama baru pertama kali ini terkumpul Tiga terakhir-terkumpul di acara yang beran-an-an yang sangat luar biasa membuat dari kulit terharu ya kan apalagi yang turun yang jauh terus semalaman repil di jalan terus ada kendala troto tapi itu indahnya indahnya turun ya kan saya tanya di situ dan momen indahnya habis itu dan kemas gitu ya ya kalau mau cepat nanti yang dari Bandar mungkin bisa ikut mas Diko ya hahaha ini mas Diko ini mungkin ada kekurangan dalam bahan-bahan dan terlepas perbatasan kami biarkan besar tanpa yang mau lihat artis biarkan ini yang nanti kita akan lapas-lapas ini istimewa tapi ya itulah memang seginilah perempuan kami berhasil acara pertama mungkin lebih tolak ukur kedepannya untuk mengadakan acara yang mungkin kalau lebih itu lebih bahwa hal bukan tapi yang lebih ya naik dikitlah terakhirnya terus menurutkan kita ketua bersama-sama semoga pandemi ini sudah mulai hilang ya tapi hilang jadi kita bisa lalu rasa kesana kemarin ya kan supaya mimpunya yang kemarin datang ke situ adalah langsung kena radiuah vaksin jadi vaksin di tempat ya ya Pak Putri kena ya Oh enggak kena ya yang kena yang kena ngawasan parangkaraya dari dari lima orang yang berangkat empat yang disunjuk vaksin itu luar biasa perjuangannya ya kan terus probe malam tadi yang belum sebelas diponya mau maksa tetap kesini jangan saya bilang pertahanan aja karena dibawa rombongan parangkaraya itu ada sesuatu yang menarik ingat pembuni yang lain tapi kayak tadi yang di bawah parangkaraya sudah habis ya di bawah itu gitu ya kan ini jangan dipaksa terus pernah masjid lah kayak masjid lah julak itu waduh luar biasa sama masjid lah ya sampai tidur-tinggir jalan empat artek gak tahu jalan gimana itu kan empat artek itu banyak keseruan itu banyak yang lain dengan Bapak Kajang kan sudah wow luar biasa Bapak Kajang dengan adanya burun ini betul-betul sungkom sama Bapak Kajang ya kan terusnya Pak Haji Bapak Kajang itu sudah luar biasa Bapak Kajang dari Palangkaraya dengan perjuangannya oleh saudara Presno dia kan dengan keterbatasan fisik bisa hadir di sini itu sudah kalau saya mau nangis tapi ya itu nangis-nangis saya hormat dengan hal seperti itu nanti ada penyerahan beberapa kemudian ada di Palangkaraya yang kemarin sudah di dapet juga nanti berperempuan video aja bingkang akan pehnya tuh itu ya tapi kita mencoba kalau kak eto ya B pentingkan sekatah dua kata satu kalimat beberapa kalimat lahisah ya jadi tetap berapangkakan tetap pandang hati dan tetap hurde dan seperti ini tetap buluk lah itu di bentuk utama di kalimatan boleh dong saya dengar dengar lagi salah satu kali makasih disampaikan oleh Om Ang ya walaupun sudah berlewakan bahwa pada malam hari ini kita ada penyerahan full feed penyerahan full feed itu kepada member, ada beberapa orang member yang akan kita serahkan full feed baik silahkan sebelum saya panggil namanya silahkan kembali pak mobil kauteng silahkan kembali ke depan Om Delo Agrabudi sebagai RT kita jadi beliau ini sudah setahun terpilih kembali jadi RTJP Eloita ya beliau muda masih muda masih bujang sama kayak Pak Tonda ya ya baik yang pertama kita member ada berapa dari 15 orang member itu tahun dulu sekarang sudah sisa yang member aktifnya sisa sekitar 7 orang 7 orang yang aktif ya jadi malam ini kita ada penyerahan pet sehingga teman kita yang dilantik malam ini itu sudah 2 tahun kawan-kawan untuk sekedar informasi 2 tahun mereka bergabung dengan JP Eloita baru malam ini mereka mendapatkan full feed dengan perjuangan yang luar biasa karena JP Eloita sendiri itu mempunyai apa namanya kesepakatan yang memang kita atur sedemikian rupa untuk menjaga kesulitan kita kebersamaan kita baik yang pertama saya minta kepada Bumi Hindro baju ke depan nah ini salah satu nomor kita lama beliau ini lama beliau ini sudah 2 tahun ya 2 tahun baru malam ini mendapatkan baik sekalian dipanggil atas permintaan PRT yang kedua ada Bung Ayub Bung Ayub kan nah ini ini bareng dengan Bung Pedro 2 tahun juga dan yang ketiga disini ada Pak Mantri Pak Mantri Omas mana istri yang memasai ini ya silahkan baik untuk prosesinya yang pertama itu bisa langsung diserahkan oleh Pak perwil kalping dulu untuk menyerahkan yang pertama silahkan dipilih yang mana yang dua diserahkan jadi Bung Ungas ini ya sudah bertahun-tahun beliau ini lebih duluan dari saya sebenarnya tetapi sempat vakum akhirnya duluan saya pulpet Pak Mantri ini kebanyak kesibukan dia tukang suntik sana-sini sampai akhirnya lupa kewajipannya di komunitas tapi setahun ini beliau sudah sangat aktif mari Pak Kalim ini adalah kepingan terakhir dari pulpet di Belilita yang dua pertama sudah diserahkan yang kedua kalau tidak salah tahun kemarin dan setelah 4 bulan kepingan terakhir dari projek Ibu Ulita itu kan dan jangan lupa tahun jahop dan dan tetap kore lah ini kami serahkan kepingan terakhir selamat buat yang selesai menjadi member JBL pada malam hari ini selanjutnya langsung diserahkan oleh Pak RT JBL silahkan dipilih yang mana yang dulu beliau memilih Pak Mantri karena kalau sakit beliau biasa manggil Pak Mantri untuk disuntik oke terima kasih nah ini ada kepingan yang kedua ini untuk pita daerah nah setelah hampir 3 tahun beliau sebagai prospek member JBL Ulita baru untuk tahun keempat ini beliau mendapatkan kepingan kedua untuk pita daerah nah untuk mendapatkan kepingan ketiga beliau saya harapkan lebih aktif lagi dalam kegiatan komunitas untuk di dalam daerah maupun luar daerah jika ada waktu untuk ikut turing bersama teman-teman nah gitu nah ini untuk kepingan kedua saya serahkan kepada saudara umas atau pamantri batu kajang menunggu pamantri belum pernah sampai batu kajang ya belum ditunggu orang tiga ini belum ya belum baik selanjutnya silahkan kembali pak RT diserahkan langsung kepada mister ayat kami nah sebagai member JBI Ulu Itah ya calon ya untuk penyerahan TET kepingan ketiga saya minta bantuan dengan hormat kepada Korwil Kaltin Omiko Deputi Kaltin mana langsung saya jemput saja ya langsung saya jemput saja beliau malu-malu kayaknya nah baik karena ini pertama saya juga ketemu beliau di tempat ini ini hal yang luar biasa silahkan Pak Dep diserahkan selamat itu tandanya nah itu tandanya Ayub harus sampai ke Kaltin ya elektriknya itu 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 hanya politik Belanda ya oke terima kasih terima kasih Pak Deputi Kaltin atas waktunya silahkan terima kasih baik jadi disini jika dulu saya paling lama untuk mendapatkan full pad begitu ya Pak Korwil ya saya paling lama ternyata setelah dari saya sekarang ada Om Hendro dan Om Ayub yang dapat full pad Om Mungas tinggal satu lagi masih satu lagi masih berjuang baik kita boleh foto bersama langsung di belakang layar foto bersama untuk kawan-kawan member Pak Mantri Kadal mau disuntik Pak Mantri Kadal mau disuntik sebenarnya mau nyuntik ewek dia baik kawan-kawan dari JB Ulita yang ingin merapat silahkan member JB Ulita yang ada silahkan Ariel Ariel mana bagus bagus Ariel bagus merapat satu dua satu dua dua baik beri tepuk tangan buat kawan-kawan yang sebarang sendiri menjadi member Ulita warna malang ini selanjutnya selanjutnya atas permintaan Pak Corwill seremonial tolong kawan-kawan dari Palangkaraya karena ini juga kemarin kawan-kawan dari Palangkaraya ini ada pelantikan member jadi kita biar sama-sama tahu ya nanti kadal burun menaging juga mereka ya ini pertama kurun raya silahkan kawan-kawan dari Palangkaraya kawan dari Palangkaraya atas Tendi Trisno Tendi Trisno Tendi Trisno silahkan maju depan hari hari-hari nah ini namanya Om Hari nah ini luar biasa sekali ya luar biasa luar biasa sekali kawan-kawan dari Pak Hari Pak Hari Oh baik jadi kemarin penyerahan pet ini Pak Torwil hanya dapat informasinya kemarin informasi lewat foto dan video padahal kalau ngabarin ngabarin kami mungkin datang ke Nah itu kemarin jadi tahari ada pelantikan ada acara tidak memberitahukan cipta tahu-tahu sudah ada videonya kita tidak diundang nah betul dong boleh saya mengalir ini yang namanya Trisno namanya Trisno ini yang saya bilang yang saya bilang tadi yang saya cukup terharu ya kan pada awalnya kaget saya kan di hidup sama bumasnya jadi sentani Papua ternyata Trisno adalah atlet on Papua perwakilan Kalimantan yang cukup terharu yang cukup bangga tempat yang terdiri ditanya ada atlet juga gitu kan dan ternyata Alhamdulillah kemarin pas perayaan Anik di pahari beliau di langit kita sekarang seremoni dari Kofil untuk menyerahkan teks dari Bibi Pahari kepada saudara Trisno yang berhubung dengan rukun dengan nomor yang lain ya kan tapi perlihatan dengan Jangan lupa huru ya kan nah itu dengan setelah segala yang lain dari luar pulau maupun luar daerah kita itu untuk ada turun ya itu bener-bener kan paling penyakit ya ini saya serahkan siapa sih yang tina-tina atau ewe apa enggak tahu Iya iya oh oh dua-dua hai hai lain-lain Pakai pikap, pakai pikap Dewa pikap sayur buat turing Kalau yang pakai pikap ada Pakai pikap Itu banjir baru Turing baik pikap Ini segera sekat ya Sudara akad ini Lama dari awal Berdiri di Palangkaraya Kita sudah bergabung Cuman karena Proses Dengan kekimbangan yang lain-lain Mungkin di JBI Pahari Yang itu mendapatkan full test Ini paling lama ya atap ini Ya atap ya Paling lama Dari awal sampai sekarang Baru terima vaksin Alhamdulillah Beliau itu sudah pernah kurik Sampai Marabadak Kalimantan Gunur Marabadak Terus di acara-acara JBI Banjarmasin Adal Suburnio Sering hadir Ya kan Bahkan sampai Wanko tau kan Anak gini kan Dari yang ada bicara Bunuh Sama anak gini Nah itu ya Sama kayak EWS Jadi secara resmi ya Jurnal saya serahkan Kuntes Bahkan berdiri di Tahan Palangkaraya Semoga berdiri di Tahan Palangkaraya Mana apa Ini Jadi Pemilih Tujuh orang ya Ini selalu kemana-mana bersama Nah Itu ada Orang tua itu Super Dasyat Maju Maju Om Indra Nah ini kalau ada kesana rindah ketemu Om Indra ini pasti di portal ini ya Semoga berdiri di Tahan Palangkaraya ini aja kemana-mana orang bertiga terus enggak pernah lepas nah ini kawan-kawan di atas 60 tahun dari Samarinda riding ke sini ini yang kedua kali yang pertama itu murung raya melalui jalur sendawar dengan jalur yang rusaknya luar biasa pakai motor trail sampai itu dia kebanggaan kita digital kita macam-macam kita punya pak polisi disana ya ada pak tentara kemarin yang enggak tahu tikungan dia lurus terus nah itu abang ini juga salah satu pensiunan pensiunan pegawai negeri di Samarinda tetapi saat kita kumpul jadi satu enggak ada lihat tak polisi enggak ada semua sama bener-bener enggak ada jadi kita semua sama di sini siapa yang enggak tahu hendra hati-hati karena ada saksi hidupnya di sini iya kan ini saksi hidupnya ini ini saksi hidupnya gitu ya di cerita juga nih kenapa abad selalu ada kalau hendra berangkat iya nih hendra belum dewasa minumnya pakai sedotan terus iya tapi bisa tanya gelas itu iya kan kalau aku sama-sama Om Hendra berarti di Samarinda iya kan iya kan terus ada lagi partner-partnernya kan saudara Ipan ini kan wah kayak soulmate mereka ini kemana-mana iya kan pokoknya bertiga nih duh soulmate lah pokoknya soulmate banget dah itu kan itu luar biasa juga mereka sangat luar biasa mungkin gitu aja ya perkenalan ya bagi yang belum tahu ya jadi kami sama Anda masih kok kita ada satu mungkin ada yang belum kenal ya sama beliau ini ini orangnya luar biasa sebenarnya kemarin tuh apa ya calon-calon deputinya banyak kalting juga kalau gak salah kemarin dulu seperti bahas itu oh kenalan gak ada orangnya disini umbik 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 ini namanya dikenal di mana-mana biar kita sama tahu orangnya Mr. Big ini kita tahu namanya sering disebutkan sering digaungkan nah ini ya kalau yang tahu itu anjing beliau ini sama om peri ya cukup cukup umbik ya kayaknya ya ya kan sudah sama kuliah ya ya gitu kan ini namanya umbik ya kan kebetulan pas terakhir video call beliau ini tunggu berambutnya kalau datang kemari kok kembali ke pengaturan awal iya kan itu ciri khasnya tapi memang beliau ini luar biasa pas kebetulan kami itu turing ke Bali Lombok ketemu dengan beliau ini kalau dengan Hendrik gak sempat ya Hendriknya masih ke Malang kalau gak salah masih ke Malang induk duluan ke Cidlarjo ya kan jadi kami dari dari Bali sampenya tuh gini hari sekitar jam 2 di Cidlarjo ketemu dengan umbik dan itu pertama kalilah kami terkenal dengan umbik ternyata orangnya ya agak telah berubah sebaliknya baru menang pertama kali dengan induk Cidlarjo habis itu selanjutnya sudah kayak kita sudah kayak sudah bertawan berapa tahun rasanya memang luar biasa memang memang anjing apalagi ini dari banjar baru cerita ticap ini namanya Tri ya kemarin pas di Sombarinda kerja kerja kami pas ingin di Batu Kajang iya kan gak ada motornya di ticap pakai ticap sayur iya ticap sayur mas ada ticap jeruk ticap jeruk ya mas ada di youtube iya di youtube kita ada youtube ada gitu ya terus saya mau kenalin ya mungkin ada yang belum tahu dan ini yang paling jauh tapi memang kebetulan posisinya ada di Kalimantan ada Saudara Wanto mana Saudara Wanto Saudara Wanto ini namanya Wanto dari Cirebon bayangkan dari Cirebon pulau Jawa datang ke sini oh mana pesnya jadi gitu ya jadi balap utak balap utak nah dari Cirebon jauh-jauh dari sini ke sini ya ini teman kedua kalau gak salah dengan Kelanto yang pertama di kerayaan buat kami buat kami yang dari Kalim dan Kalteng itu sangat berpesan banyak di kerayaan sangat sekali berpesan itu kalau bercerita itu malah bisa habis itu saudara Wanto tadi ya ketemu di kerayaan bahkan di kerayaan pun saudara Wanto ada ceritanya sendiri ada ceritanya sendiri berapa kali dua, tiga kali tiga kali jahat tiga kali tiga kali jahat iya kan dan kalipun kayak gitu tapi ceritanya luar biasa tapi itulah indahnya Turing iya kan mungkin teman-teman yang lain Nafisa saat akan mengalami itu udah indahnya Turing trouble macam di jalan itu akhir-akhir dan itulah yang bisa memperarat kita kita datang ke coman saya terhampir dengan yang lain berbicara itu ada seru-seruannya iya kan kalau sama waktu kajang ini udah out of the box waktu kajang luar biasa apalagi ini kan yang OPSD sana ini ada yang berulitah sama kalau kaya mungkin ada yang belum kenal deputi ini iya kan selamat menikmati ini orang-orang tua sapa saya emang emang tua emang tua, kemasannya aja SD tapi umurnya bisa dianam tapi ya itulah, sama hobi-hobili sama suka hobi, kadang-kadang kacil-acil itu hampir kurang lebih samalah hobinya tapi ya itu lah, keseruan yang kami sama-sama hobi-leleng jangan panjang ini, iya kan janda iya, 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 iya kalau nengok dari Palangra yang belum tahu dari universitas belum tahu, ini adalah deputinya Corwil Alsel ini kacil kacil-kacil kacil-kacil ya, memang serah jadilah gila-gila mungkin bisa diperkenalkan yang mungkin saya diperkenalkan ya ada beberapa member dari Banyu yang sedara Eko sedara Eko dia sudah tahu di selamat menikmati di ada bagus ada Aril kemudian ada beberapa di sini seperti yang dikatakan kamera depan ini Riza ini Riza terus terkami secara singkat mungkin habis ini dipandu sedara Eko ya saya akan menikmati baik, terima kasih beri tepuk tangan nah di Kalimantan kita boleh masing-masing cipter namanya masing-masing tapi saat kumpul kita tadi apa namanya JB Brother JB Brother JB Brother masalah kumpul baik pada malam ini bertepatan dengan 6 tahun JB Brother itu ada rekan kami member kami itu Om Bagus mana? ada Om Bagus itu istrinya bertepatan ulang tahun ternyata pada hari ini istrinya nah dimana setiap Om Bagus ini kekuring istrinya pasti minta terus intinya gak dipercaya ya nah tapi salut buat apa namanya pasangan ini jadi kemana-mana selalu bersama nah jadi kita langsung saja kita koruyo ya saudara Bagus Tolong Bagus dan istri Bagus istri lanjut potong singkong nanti aja singkongnya sudah lewat padanya gak sempat kita ngasih singkong jadi ada ada komunikasi langsung nah saudara Bagus baik selamat menikmati 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 selamat menikmati